mobil ini kilometernya itu sudah 42.000 km tapi dari pemilik kendaraan itu minta untuk ganti Olimatic nah teman-teman yang punya mobil Matic itu memang pabrik menyarankan untuk mobil ini itu kan ganti Olimatic nya di 100.000 km lumayan lama ya kalau mobil jalan ini berarti kurang lebih 5 tahun baru diganti Olimatic tapi di lapangan itu berbeda ya memang olinya kuat sampai 100.000 km baru diganti karena di lapangan itu kan berbeda cara kita nyopir cara kita mengendarai jalan lapang turunan di gunung yang sering naik atau sering yang akselerasinya responsif itu itu memang harus diperhatikan sangat detail dan sangat apa ya harus harus itu jadi kalau misalkan nanti Anda ganti olinya kelamaan mobilnya nggak pernah dipakai itupun kualitas olinya pun akan menurun ya teman-temannya akhirnya apa bisa membuat Matic anda itu nanti bermasalah jadi kalau menurut saya karena mobil ini pun kita mobil sendiri kita rawat dengan baik meskipun dari pabrik itu 100.000 km dan kita punya rezeki lebih yang 42.000 atau sekitar 40.000 diganti pun enggak masalah biar apa mesinnya awet transmisinya awet karena kadang kalau mesin overhead itu pun akan berpengaruh ke metiknya dan ketika olinya yang sudah diganti itu akan membuat kampas kopling yang di dalam metik itu pun akan terasa lebih segar kembali karena apa olinya yang tadinya itu mungkin habis digunakan ditanjakan kemudian disitu terlihat mobil kita itu kayak nggak mau naik ya karena nggak kuat akhirnya muncul panas di metiknya mungkin Hai mungkin disini muncul apa ya transmisi dibutuhkan transmisi service transmisi dibutuhkan karena overhead atau kepanasan atau waktu tanjakan nggak bisa naik namanya mending segera diganti kita rawat mobil kita dengan baik dan benar kalau punya rezeki lebih kalau memang kita kondisinya jalannya sering jalan datar saja jalannya pun santai slow dan juga tidak ada kendala lah Rp100.000 wani nggak apa-apa tapi kalau memang misalkan di kondisi jalan yang sering macet kayak oli mesin ya oli mesin itu patoannya memang kilometer termisi oli termisi juga kilometer tapi kalau mobilnya itu sering hidup tapi nggak pernah jalan sama aja kualitas olinya akan menurun samanya dengan metik meskipun mobilnya nyala seperti ini posisi P oli metik itu tetap berputar tetap melumasi ya terutama bagian kondisi netral dan P baru ketika posisi air itu nanti ada bagian-bagian empat tertentu kampas kopling yang untuk sistem mundurnya bekerja kemudian posisi n posisi D posisi dua dan posisi dari semuanya jalur-jalurnya itu berbeda tergantung dari posisi mana ini di dua atau di D gitu ya teman-teman ya jadi saya sarankan lebih baik ganti oli transmisi anda terutama transmisi metik secara rutin berkala biar tidak ada kerusakan di metik karena mobil sekarang itu hampir semuanya metik dan cara kerawatnya ya dengan baik dan benar adalah kita sering ganti oli metik karena nanti ketika mobilnya diangkat dibengkel mekanik tahu ada rembesan ada kurang oli metik yang akhirnya trouble atau kerusakan dini cepet tertangani daripada nanti olinya habis kita nggak tahu ya karena alah jesui masih lama ganti oli metiknya ternyata ada rembesan kebocoran olinya tinggal seliter akhirnya membuat mobil metik atau metik anda itu menjadi jebol atau rusak bersama saya Mercedes di dunia otomotif informasi mengenai oli metik selamat menikmati